Pembangunan jalan tol Muarainim Prabu Muli Palembang untuk sementara ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2024 dengan melakukan perencanaan antara pemerintah provinsi dan juga pusat. Pembangunan jalan tol Prabu Muli Muarainim sementara dipending. Selanjutnya pemerintah provinsi Sumsel dan pemerintah pusat kembali melakukan perencanaan lanjutan pembangunan tol di tahun 2024. Jalan tol ini akan menyambungkan jalan bebas hambatan mulai dari Palembang, Prabu Muli, Muarainim, dan Lampung yang kini masih menunggu pembebasan lahan terkait lokasi jalan tol yang sedang dibangun. Menurut PJ Bupati Muarainim, pemerintah kebupaten Muarainim tetap support pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol, di mana tidak menutup kemungkinan pembangunan dan pengelolaan jalan tol Muarainim dilakukan oleh pihak investor. Ini juga menunggu keputusan pemerintah pusat yang memiliki WWN. Tol Prabu Muli, Muarainim itu saat ini kan kita masih terkendala dengan belum berjalannya pelaksanaan tol tersebut yang rencananya dapat informasi kami di tahun 2024 awal. Sebab itu nanti mungkin kami akan terus men-support justru kepada pemerintah pusat dan melalui pemerintah provinsi agar tol ini akan terus berlangsung, karena ini sangat berguna sekali untuk roda perekonomian bagi masyarakat Muarainim. Dalam bentuk apapun yang akan di, skema apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, tentu kami dari daerah akan siap men-support. Bukan cuma pemerintah kebupaten Muarainim yang berharap jalan tol ini disegerakan, karena dengan adanya jalan tol yang bisa tembus ke bumi serasan sekundang ke depannya bisa menggait investor untuk menanamkan modal di Muarainim.